Saudara Pemerintah Pusat mengapresiasi penanganan COVID-19 di Provinsi Papua Barat dengan tingkat kesembuhan mencapai lebih dari 90 persen. Apresiasi Pemerintah Pusat disampaikan Kapolda Papua Barat Irjen Polisi Tornago Gosi Hombing setelah melihat tingkat kesembuhan 91,7 persen melampaui target yang ditetapkan Pemerintah Pusat 80 persen. Komitmen Papua Barat dengan berbagai program termasuk suntikan vaksin yang akan dilakukan masal kepada pekerja publik dengan dukungan TNI Polri akan semakin memperkuat penilaian pusat terhadap komitmen yang dilakukan Pemda Papua Barat. Vaksin untuk pekerja publik di Polda ya Bapak? Iya rencana ya. Rencana ya Bapak? Mungkin kami ikut juga, ya saya ikut. Oh Bapak ikut untuk pekerja. Bapak itu dari Polda sendiri, dari kepolisian sendiri ada alokasi untuk vaksin? Iya, termasuk juga. Ada berapa Bapak? Saya nanti, saya catat ya nanti ya berapa orang ya nanti ya. Kita sama-sama nanti dengan Pemda, dengan unsur-unsur Porko Bindal ya. Depan Dinas Kesehatan Papua Barat menghimbau masyarakat untuk tetap mematuhi protokol kesehatan dan sukarela memeriksakan dirinya ke fasilitas kesehatan milik pemerintah karena digratiskan. Mengingat pemeriksaan COVID di vaskes milik swasta cukup mahal dan mendaftar untuk segera disuntik vaksin. Luang agak mahal sedikit ya. Kalau tidak mau bayar ya, datang di fasilitas kesehatan yang disiapkan oleh pemerintah gitu loh. Susah mau diseragamkan untuk Barat dan kita di sini. Iya, karena wilayah timur ini pasti agak lebih mahal sedikit karena biaya transportasi tentang barang-barang itu baru datang ke sini. Hari Amstrong, Biru Manokwari, CWM Channel Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!